Jadi ada fase cancelling, tapi getarannya itu bisa menggetarkan genteng galvalum itu tadi. Berarti getarannya itu bisa dirasakan, tapi suaranya nggak bisa dinikmati. Nah, ketika pulang, itu ternyata si anak itu sudah tidak bernyawa. Nah, setelah dicek secara medis, itu yang bermasalah di jantung. Jantungnya tidak kuat menerima hentakan getaran low frekuensi itu. Dan itu sempat membuat mas Mami trauma. Menjual sonnya sempat trauma aku. Dia merasa berdosa, wah kok karyaku sampai membunuh bahkan bayi ini. Dia sangat-sangat berdoa dan akhirnya dari kejadian itu, beliau kemudian memiliki spirit untuk minimal menyampaikan. Maksudnya ada standar-standar yang sebagainya dipelajari juga. Tidak cuma waton di-boosting, diangkat. Itu sama seperti kemarin yang tak alami. Itu kan apa namanya. Aku sempat mengukur kan pakai frekuensi analyzer itu kan. Itu sampai frekuensi low-nya itu timbul hilang. Jadi ada fase cancelling, tapi getarannya itu bisa menggetarkan genteng galvalum itu tadi. Berarti getarannya itu bisa dirasakan tapi suaranya nggak bisa dinikmati. Iya, mas. Nah, tahun 2017 kalau nggak, kalau nggak 2017, 18 ya. Nah, kampungku, mas Karanganyar itu satu hal yang menarik adalah bahwa asosiasi penyedia jasa sound system itu, skala nasional, itu yang punya pertama baru Karanganyar, mas. Namanya Apsi, asosiasi pengusaha sound system kalau nggak salah, Indonesia. Itu bahkan di Jakarta, Surabaya yang netabene punya sound-sound berkelas dan sanggup menangani konser internasional itu belum punya asosiasinya. Justru di Karanganyar malah sudah berdiri dan legal. Nah, ini mungkin juga bisa, ya mudah-mudahan dulur-dulur Apsi, ada yang dengerin obrolan kita ini, mudah-mudahan jadi menjadi salah satu, apa ya, mungkin semacam program edukasinya ke para anggota untuk kemudian mungkin nanti bisa menggandeng para audio engineer yang profesional, workshop mungkin. Seperti, kalau nggak salah Pak Juh itu juga beberapa kali kalau kunjungan kan juga ada sharing semacam itu ya. Cuma kan mungkin belum terjadwal, syukur-syukur misalkan bisa terjadwal, artinya para audio engineer dari mulai kru sound system, dari mulai, istilahnya di sound hajat itu sound jenangan, mas. Sound jenangan, lagi, tapi ya, kamu dengar, apa empuk itu, apa-apa, bagaimana, Karanganyar. Sound jenangan itu mungkin tadi, karena memang rata-rata kru di situ adalah bukan kok perendahkan, tapi memang otodidak, mereka juga belajar sendiri. Jadi, kalau yang bersangkutan tidak mau belajar, nanti juga kaku, tidak fleksibel dengan pengetahuan, dia juga akan kaku, akhirnya ego-nya yang muncul. Tapi kalau dia mau belajar, diupgrade lagi pengetahuannya, praktek juga, mungkin ikut workshop, dan mungkin ada baiknya sih, seperti, apa ya, kalau saya dulu ketika Mas Darsak bikin workshop kru itu, itu buat saya sangat bermanfaat sekali. Sayangnya itu belum ada lagi, sampai sekarang. Kalau dulu memang fokusnya Mas Darsak itu ke kru panggung memang, ke kru panggung. Nah, ini mungkin kita, ya apa mungkin ada juga, ya. Workshop untuk, apa istilahnya, ini jenangan ini sender, mas. Sender, apa ya? Apa pengirim apa ya, maksudnya sender. Pengirim apa ya, sender, tukang sender. Ya, mas, menurutmu, ya, mas? Aku dulu pernah menghadiri suatu kegiatan, ya, apa namanya, di outdoor, dan dekat dengan sound system, ada yang jual mie ayam di situ. Ya, semacam kayak, apa ya, kayak food court gitu. Itu soundnya gede. Waktu itu makan di situ sama temanku, langsung tak bilang, ini sound system, ini sound engineer-nya ini bener-bener pinter. kita makan di sini, di dekat speaker, ya kan, keras dan tidak terganggu. Dan kita menikmati. Bisa mendengarkan musik itu secara nyaman, ya? Secara nyaman. Itu live atau playlist juga, mas? Itu playlist. Playlist juga? Playlist juga, nggak live. Artinya, dengan sound system yang, katakanlah, sama gedenya, gitu kan. Tapi dengan sound engineer yang berbeda, setelannya ya berbeda. Itu sama ketika kasus saya, awal-awal dikeloncong kasus dulu, mas. Ya.